adalah menentukan dulu sumber pencariannya kalau seandainya nama jurnal sudah kita ketahui maka begini sini kita bisa pilih title jadi rekan-rekan semua bisa langsung ketik namanya di sini tapi yang mau saya contohkan di sini adalah kita akan mencari jurnal berdasarkan subjek area jadi kita belum tidak tahu nama jurnalnya apa publisernya apa SSN nya berapa dan seterusnya jadi kita masih blank masih blank belum tahu disini berarti kita pilih subjek area setelah pilih subjek area maka berikutnya di enter subjek area ini kita bisa memilih subjek mana yang akan kita sortir saya disini mencontohkan bahwa yang saya sortir adalah bisnis kemudian organization behavior perilaku organisasi kemudian disini saya klik apply total jurnal yang tampil kalau di dua subjek ini berarti sebanyak 363 jurnal ini cukup banyak mulai dari Q1 sampai Q3 nah dimana tahu Q nya sebetulnya lihat di persentasi ini ini persentasi ini ini adalah memperlihatkan dia masuknya di persentil berapa jadi kalau seandainya persentilnya itu 75 ke atas itu adalah Q1 sedangkan untuk Q2 itu berarti 51-74 Q3 itu berarti di 26-49 jadi dibagi 4 jadi 0-25 itu Q4 dan selesnya sampai Q1 itu 75 ke atas kalau kita sudah tahu bahwa ada 363 jurnal yang terseleksi berdasarkan dua subjek tadi maka sorti berikutnya kita bisa memilih yang lain misalnya saya disini maunya jurnalnya itu adalah open access jadi disini saya pilih open access kemudian saya juga maunya cukup Q2 dan Q3 jadi target target jurnal saya itu adalah open access kemudian berada di Q2 dan Q3 berikutnya kita klik apply dari 363 maka setelah kita sortir jumlah yang yang tersortir itu cuma sebanyak 24 jurnal ini berada di Q2 dan Q3 khusus untuk dua subjek area yang disini tadi di sini kemudian kita bisa melakukan pemilihan mana yang mau kita apa namanya yang kita targetkan untuk target artikel kita saya disini ambil contoh misalnya saya mau ambil jurnal nomor jurnal nomor 14 ini Nordic Journal of working life study ini ada di Q2 posisinya di Q2 ini disini kelihatan bahwa persentilnya 52% di atas 50 berarti dia masuk kategori Q2 kita tinggal klik disini nah saya akan jelaskan mengenai beberapa poin penting dalam pemilihan jurnal yang pertama perhatikan SJR kalau disini kita lihat bahwa SJR nya itu 0,322 ini sudah di atas 0,2 berarti sudah relatif bagus stepnya 0,479 ini masih kurang dari 0,5 ini kurang sebetulnya kurang baik tapi kalau dilihat dari SJR nya sudah cukup baik stepnya masih kurang baik masih kurang dari 0,5 kemudian coveragenya coveragenya jurnal ini sudah tercover oleh skopus mulai dari 2011 sampai dengan sekarang penerbitnya adalah Roskill University skopnya dua area area skopnya dan yang berikutnya yang harus kita lihat adalah skopus content coverage nya skopus content coverage ini untuk kita lihat eh ini kok kosong sebentar kita refresh dulu saya refresh lagi oke sudah tampil untuk coveragenya jurnal ini ini dia rata-rata mempublikasikan artikel kalau lihat dari 2011 ini 2012 30 sampai dengan 2019 25 jadi rata-rata dia di antara 16 sampai dengan paling tinggi itu adalah 37 artikel ini relatif stabil berarti dia mempublikasikan rata-rata di 30 artikel per tahun kenapa saya mau jelaskan ini bapak ibu rekan-rekan sekalian dalam pemilihan jurnal kita harus memperhatikan berapa jumlah artikel yang dipublikasikan oleh jurnal itu per tahun karena kalau seandainya kenaikan yang luar biasa itu berarti mesti kita selidiki lebih lanjut apakah jurnal ini bisa kita layak untuk kita submit ke situ atau tidak karena kenaikan yang luar biasa itu justru menunjukkan atau mengindikasikan kecurigaan saya kasih contoh begini misalnya di 2018 dia cuma publish 39 artikel sedangkan di 2019 dia bisa publish misalnya 400 artikel itu kan kenaikannya sangat sangat tinggi jadi prinsipnya disini adalah stabil jadi stabil per tahunnya kalaupun dia berubah berarti perubahannya tidak terlalu signifikan stabil jumlah artikelnya kita beralih ke side score side score disini terlihat bahwa sampai dengan 2021 jumlah citasinya sebanyak 134 dan jumlah dokumennya sampai sekarang atau jumlah artikel yang terpublikasi itu sebanyak 87 ini tinggal kita klik bagian ini juga penting yang mesti kita perhatikan yaitu di bagian penulis kenapa penting penulis kalau dilihat dari sejarah jurnal ini dia sudah terindex mulai dari 2011 sampai dengan sekarang berarti sudah 10 tahun dan penulis yang paling banyak yaitu adalah ini 1 2 3 dia 6 artikel kemudian ini 1 2 3 juga 2 artikel jadi rata-rata penulis itu yang terbanyak itu mempublikasikan artikelnya sebanyak 3 artikel ini harus kita perhatikan kalau seandainya dalam sebuah jurnal itu ada penulis yang yang apa namanya bisa mempublikasikan misalnya begini jurnal ini baru tercover selama 5 tahun tapi ada penulis yang bisa publish sampai dengan 30 atau 40 artikel ini agak-agak tidak masuk akal karena biasanya kalau jurnal yang yang baik itu dia akan memperhatikan berapa seorang penulis itu bisa mempublikasikan tidak mungkin juga seorang penulis bisa publish 10 sampai 20 artikel dalam satu edisi misalnya itu sangat tidak mungkin berarti kalau bapak ibu temukan yang seperti itu berarti sebaiknya dihindari berarti ini ya begitu cara untuk mengecek apakah jurnal itu layak baik atau tidak supaya kita terhindar dari discontinue 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 oleh skopus jadi caranya seperti yang saya jelaskan tadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh